Pemirsa dinilai berhasil dalam pengembangan Faname, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mengondo Utara dalam rangka melakukan studi tur metode yang kini menjadi komoditi potensial penopang ekonomi warga Pasangkayu di tengah pandemi COVID-19. Bupati Bolaang Mengondo Utara, Depri Ponto, bersama wakil bupatinya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat Sabtu kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Pemkap Bolaang Mengondo Utara melakukan studi turu metode pengembangan tambak udang Faname Pemkap Pasangkayu yang dianggap sukses hingga berhasil mengekspor ke beberapa negara. Menurut Bupati Bolmut Depri Ponto, produk udang Faname ini merupakan komoditi perikanan yang sangat menjanjikan terlebih di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, kunjungannya ini dalam rangka ingin melihat langsung pengembangan tambak udang Faname di Kabupaten Pasangkayu. Jalanan kami dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu, agenda pertama itu melihat potensi dalam rangka pembuatan sekaligus udang Faname. Tambah udang Faname di Kabupaten Pasangkayu. Dan juga kita melihat potensi-potensi yang lain. Itu yang paling inti. Yang kedua, kita membangun kerjasama silaturahin dengan pemerintah Pasangkayu, sama-sama pembupati, dan seluruh jajaran yang berhadir pada kesempatan ini. Sementara itu, Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwo mengapresiasi kunjungan Pemkap Bolaang Mengondo Utara dalam rangka belajar budidaya udang Faname. Kami sangat berbangga, berterima kasih bisa dipunjungi daerah kami sebagai satu hal yang positif. Karena bagi kami kalau orang datang itu artinya kita ingin membangun kerjasama yang baik. Maksudnya pengembangan udang Faname. Udang Faname ini sangat potensial sekali. Daerah kami, daerah Bapak juga, karena ini kita butuh kerjasama. Harisal untuk informasi tentang perkembangan daerah masing-masing untuk kita jadikan sebagai satu bagian daripada pembangunan bersamaan. Dalam lawatannya, Pemkap Bolmut mengunjungi tambak udang Faname yang ada di kecamatan Bambalamutu dan kecamatan Sarjo. Dari Keupaten Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainyus, melaporkan.